Pemirsa menjelang arus mudik dan balik lebaran berbagai persiapan dilakukan untuk menunjang keamanan dan kenyamanan pengudik seperti di tol Cipularang. Rekayasa lalu lintas mula dari one way dan kontraflow akan diberlakukan di beberapa titik, terutama pada saat puncak kepadatan arus mudik yang diperkirakan terjadi pada 19 April. Pada saat masa mudik dan balik lebaran diperkirakan terjadi peningkatan arus kendaraan di tol Cipularang, terutama pada saat cuti bersama lebaran mulai 19 April 2023 yang diperkirakan menjadi puncak arus mudik. Jasa marga pun memprediksi akan ada setidaknya 1.100.000 kendaraan yang melalui tol Cipularang sejak H-7 hingga H-7 lebaran. Karena untuk menjamin kelancaran arus mudik, pihak jasa marga bersama kepolisian akan memperlakukan rekayasa jalan berupa one way dimulai dari gerbang Toci, Katama sampai Kalikangkung. Sedangkan dari arah Bandung menuju Jakarta ada kontraflow dari km 66 dauan sampai km 47. Rekayasa tersebut diberlakukan secara situasional. Tak hanya rekayasa, jasa marga pun mempersiapkan petugas kontrol untuk menambah kapasitas transaksi di gerbang padat seperti Cilonyi dan Pasteur, petugas layanan siaga mulai dari derek hingga alat berat, serta pengoptimalan rest area. Untuk one way, one way itu kan dimulai dari gerbang Toci, Katama sampai dengan ke Kalikangkung. Jadi fungsinya pun juga situasional ya, Bupak Tenggandung kepada tanah lintasnya. Nah, untuk yang dari arah Bandung menuju Jakarta, untuk ada kontraflow. Jadi dari km 66 dauan sampai dengan ke 47 itu ada kontraflow karena one way-nya mulai dari Jakarta. Jadi pengguna jalan dari arah Bandung masih bisa menuju ke Jakarta. Dua laju masih bisa difungsikan sampai dengan dita laju. Itu pun juga masih situasional juga, kapan perlu diperlukan dibuka one way-nya, kapan dibuka kontraflownya, itu juga masih disesuaikan dengan polisi, diskusi dari polisinya. Kilometer 149 pun akan segera dibuka untuk membantu arus wisata ke arah Sumarekon dan Masjid Al-Jabar. Sambil menunggu izin pengoperasian dari Dirjen Bindamarga bersama Dinas Bindamarga, pihak JAS Samarga telah menyempurnakan kondisi jalan berupa leveling, permukaan jalan, dan lainnya. Direncanakan ada tiga gardu exit di km 149 dengan jadwal pengoperasian dari pukul 6 hingga 15.00.